Halo Sobat Topiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya, semoga dalam keadaan sehat semua dan diberikan rezeki yang semakin lancar. Di video saya kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melepas konsol box, box tengah di Innova Rebound khususnya. Ini sangat penting ya, bagi teman-teman yang sering melakukan modifikasi yang membutuhkan arus ACC on ya, bisa dipakai ini ya, sigaretnya ini ya, jadi positif negatifnya bisa kita pakai di situ. Jadi caranya ini mudah sekali, tetapi juga membutuhkan ketelitian ya, atau hati-hati supaya tidak patah. Saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Hobbiku Kreatif, dan dukung terus ya, bagi yang belum, silakan subscribe, like, and comment ya, supaya teman-teman mendapatkan tips and trick, tutorial, maupun review dari video-video saya selanjutnya. Oke, caranya begini ya teman-teman ya, saya menggunakan alat seperti ini, tapi bisa ya, dengan menggunakan alat apapun, obeng minus juga bisa, dengan alat seperti ini juga bisa. Jadi untuk membuka console box yang tengah ini, teman-teman harus membuka list yang di depannya AC, ya, list depannya AC. Jadi caranya begini, ini tekan begini ya, ini kan ada rongganya kecil di sini ya, ini tekan aja, tekan keluar. Yang kanan juga ya, ya, seperti ini ya, berarti pelan-pelan aja, nanti takutnya patah ya. Nah, ini hanya sistemnya kait semua ini ya, sistemnya kait semua yang di sini. Oke, teman-teman juga bisa membersihkan ya, kalau kondisinya ini kotor, sekalian dibersihkan juga. Jadi yang dibutuhkan adalah ini dulu, dilepas, ya. Oke, terus baru yang ini, bagaimana cara membukanya? Sedangkan untuk console tengah ini, jika teman-teman kuat ya, tinggal tarik aja, nggak perlu membutuhkan alat ya. Jadi caranya, caranya seperti ini ya, tarik aja. Nah, ini sudah membuka, lihat ya. Tarik tangan dua, supaya kuat. Nah, sangat mudah sekali, nggak perlu membutuhkan alat malahan ya. Di depan pun, kalau teman-teman kuat juga langsung ditarik juga bisa. Ong itu cuma pengait kok ya. Yang di tengah ini, hanya ditarik. Jadi caranya seperti itu ya, gampang banget. Tinggal teman-teman nanti membuka soket-soketnya aja. Ya, ini soket-soketnya untuk Eco Mode. Ini ya, teman-teman bisa lihat ya, saya tunjukkan dalamnya ya, bentuknya seperti apa. Ini soketnya untuk Eco Mode, Power Mode. Ini untuk Lighternya ya, yang ini untuk Lighternya. Ya. Ini saya tunjukkan ya, cara melepas soketnya. Ini ada pentilnya ya. Tinggal ditekan ke dalam, tarik. Ini juga sama yang si garetnya. Ini juga ada pentilnya. Tekan. Tarik. Sangat mudah sekali ya. Duh. Sudah lepas. Ini tinggal dilepas aja ini. Ini kan cuma pengikatnya aja di sini. Bisa dilepas ya. Ini sangat-sangat mudah ya. Untuk dilakukan tanpa menggunakan alat pun bisa. Tinggal ditarik tangan dua, yang kanan dan yang kiri bagian bawahnya. Oke ya, teman-teman ya. Simple banget. Cara untuk membuka konsol box tengah Innova Reborn ini ya. Bisa dilakukan modifikasi untuk plus minusnya juga dilakukan di sini ya. Ngambil arusnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.